assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman ini kita mendapati mobil innova yang tanda ini airbag ini seperti ada ini simbol balon di pangkuan ya itu ya itu tidak bisa mati pada saat mesin hidup padahal harusnya pada saat mesin hidup ini harus mati dan mesin dan mobil ini rentetannya ini belnya juga tidak bunyi kelaksonnya tidak bunyi jadi kalau kita menganalisa secara kasarnya ini kerusakannya tentu saja berkaitan dengan kelakson ya kabel spiral di bawah sini jadi ini kalau menurut saya kerusakan pada kabel spiral yang berada di bawah setir tapi sebelumnya mari kita scan dulu untuk memastikannya walaupun secara feeling saya merasakan ini kerusakannya pada kabel spiral yang putus ya kita scan dulu menggunakan ini pakai software diakson ya biar kita nanti konek konek dulu sama softwarenya kita klik toyota kita klik toyota kita langsung ambil menu yang berkaitan saja ya jadi SRS airbag ini kita klik kita baca data data kesannya read volkode nah ini open in driver switch circuit jadi nah ini berarti putus di area sini ya kemarin kita buka cover setir ini setir kita lepas selanjutnya kita lepas spiral kabelnya nah ini barangnya ada disini ya ini kita lepas lepas dulu selanjutnya kita lepas di setir ini kemudian 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 ini dengan pasang pasang seperti ini hati-hati kalau kita melepas setir itu harus diposisikan pada pada saat roda itu juga pada posisi lurus jalan sampai pada posisi belok terus ini kita lepas nanti kita akan kacau memasangnya jadi ini bisa putus dan pembagiannya nanti ini melepasnya ini mudah ini ini ada pengair disini ini juga disini pengairnya disini nah ini semua ini sudah sudah lepas jadi nanti kita akan beli utuh seperti ini sebenarnya dalemannya dulu ada ya saya pernah ganti punya Livina dalamnya saja tapi kalau ini harganya tidak terlalu mahal ya lebih baik kita ganti utuh saja nanti coba tanya di toko apakah ada dalemannya saja kalau enggak ada ya kepaksa kita ganti segelundungan gini nah ini teman-teman alatnya sudah kita belikan tadi dibitar ini akan langsung segera kita pasang nah seperti ini langsung kita masukkan celak gampang pasang tinggal plug and play ya ini nah sudah nyangkut gini ini ada pengunci dipasang ini supaya ini tidak diputar-putar gini ya teman-teman ya karena ini putarannya terbatas kalau sampai ke bablasan ini bisa putus lagi cover pasang tinggal baut-baut sama baut aja dibawah sini terus pasang setir selesai nah kita tinggal pasang setirnya kemudian kita coba disini ya ya selamat menikmati begini sudah oke teman-teman ya, pasang baut nah, lihat kerasan sudah menyala ya kan sebelumnya tidak menyala karena kabel spiralnya putus setelah gedeganti ini sudah bisa menyala lagi mantap nanti kita lihat airbagnya itu sudah mati apa belum terus kita scan lagi sudah mati teman-teman biar kita coba kontak airbagnya kontrolernya nyala kita starter nah, sudah langsung mati Alhamdulillah sudah berhasil selamat menikmati